Pancu tak betar, pembela yang benar Pancu tak betar, ah kita diserah Pancu seretak, manusia penyerah Pancu seretak, tentu kita menang Pancu seretak, tentu kita menang Kita harus menuju pada sebuah negara yang lebih produktif Yang memiliki daya saing, yang memiliki fleksibilitas yang tinggi Dalam menghadapi perubahan-perubahan itu Oleh sebab itu, kita menyiapkan tahapan-tahapan besar Yang pertama, pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan Akan terus kita lanjutkan Infrastruktur yang besar-besar telah kita bangun Kedepan kita akan lanjutkan dengan lebih cepat Dan menyambungkan infrastruktur-infrastruktur besar itu Infrastruktur-infrastruktur tersebut Seperti jalan tol Kereta api Pelabuhan Dan bandara Dengan kawasan-kawasan produksi rakyat Yang kedua Kita akan menggeser Yaitu kepada pembangunan sumber daya manusia Kita ingin memberikan prioritas kepada pembangunan sumber daya manusia kita Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan Dan titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil Sejak hamil Kesehatan bayi Kesehatan balita Kesehatan anak-anak sekolah kita Ini merupakan umur emas Untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul ke depan Itu yang harus dijaga betul Kemudian yang ketiga Kita harus mengundang investasi yang seluas-luasnya Yang seluas-luasnya Dalam rangka apa? Dalam rangka membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya Jangan ada yang alergi terhadap investasi Karena dengan cara inilah Lapangan pekerjaan akan terbuka yang sebesar-besarnya Yang keempat Sangat Sangat penting bagi kita Untuk mereformasi birokrasi kita Reformasi struktural Agar lembaga-lembaga menjadi semakin sederhana Semakin simple Semakin lincah Kalau pola pikir Kalau mindset Birokrasi tidak berubah Saya pastikan akan saya pangkas Yang kelima Kita harus menjamin bahwa penggunaan APBN Yang fokus dan tepat sasaran Visi sudah disampaikan Oleh Bapak Jokowi Presiden kita Dan karena itu Mari kita siap Cancuk Taliwondo Untuk Siap Berbakti Bagi Nusa dan bangsa Apakah kita siap berbakti? Apakah kita siap mengabdi? Apakah kita siap berbakti?